Intro Hai, welcome back to my channel, channelnya Mahasiswa Di video kali ini aku mau jawabin pertanyaan dari teman-teman yang tanya Kalau aku mahasiswa baru dan mau cari kosan, kira-kira kosan yang paling cocok dan terdekat ke kampus Dan bisa diakses dengan jalan kaki itu di mana aja Nah tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification Biar kamu gak ketinggalan informasi terbaru dari video-video ku selanjutnya Nah buat jawab pertanyaan ini menurutku sangat bervariasi ya Jawabannya tergantung fakultas dan gedung kuliah kamu di mana di Universitas Brawijaya Ini video aku buat untuk kamu yang kuliah di Universitas Brawijaya Atau kampus UB1 yang ada di Jalan Veteran Malang Jadi bukan kampus UB2 Untuk kampus UB2 atau kampus UBD yang udah aku bahas di video yang ini sama yang ini Jadi di video kali ini aku akan langsung nunjukin Jadi aku akan buka Google Mapsnya Dan di Google Maps ini akan aku tunjukin Wilayah Universitas Brawijaya itu di Apit sama wilayah mana aja Nah jadi teman-teman bisa lihat di sini Ini kita sekarang lagi di Universitas Brawijaya Aku buka Google Mapsnya pakai HP ya Nah bagi teman-teman yang kuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis atau FEB VIA atau Fakultas Ilmu Administrasi Fakultas Teknik Terus juga Fakultas Teknologi Pertanian gitu ya Ini semua adalah fakultas yang letaknya di utara Jadi di wilayah utaranya UB Termasuk ini juga nih Fakultas Hukum Faculty of Law Universitas Brawijaya Nah jadi ini yang di utara Kira-kira kalau teman-teman kuliah di fakultas ini Kosan yang cocok di sebelah mana Yang pertama Ini ada kosan Ya ini sebelah utara Jadi di sini teman-teman bisa lihat Nyebrang dulu sungai Soekarno-Hatta Bridge ini Terus jalan kaki sekitar mungkin 300 meteran Kemudian di sampingnya geraha polinema ini Ada jalan masuk ke jalan Semanggi Barat Nah ini adalah kosan yang terletak di utara Jadi dari kampus keluar gerbangnya Itu jalan kaki dulu sekitar 300 meter Kalau wilayahnya kayak gimana Rame apa enggak Aman apa enggak Udah aku bahas di video yang ini Itu khusus untuk Semanggi Barat aja Semanggi Barat adalah jalan yang terdekat ke Suhat Jadi dari segi akses itu sebenarnya sangat gampang Dan fasilitasnya ada semua Terus teman-teman jalan lagi dikit Di sebelah utaranya jalan Semanggi Barat ini Ada jalan Kesumba Di sini juga banyak kosan udah aku bahas di video yang ini Kemudian lanjut lagi Di sini ada jalan Senggani Ini agak ke utara lagi Jalan Simbar Menjangan Kemudian agak ke barat itu ada jalan Remujung Kembang Turi Itu udah yang di wilayah utara ya Dan ini juga bersebelahan sama Polinema Jadi kalau teman-teman seandainya misalnya ngekosnya sama kakaknya Kakaknya kuliah di Polinema Adanya kuliahnya di Ube bisa ngekos di wilayah ini Jadi tadi ada beberapa rekomendasi ya Di jalan Simbar Menjangan Jalan Senggani Jalan Semanggi Barat Jalan Remujung Jalan Kesumba Nah itu udah aku bahas semua di video-video ini Nah itu kalau di utara Kemudian belok kiri atau di sebelah baratnya ya Nah kalau di sebelah kanannya Ini ada jalan Semanggi Timur Sampingnya Miksu Suhat Malang Nah jadi disini kita bisa lihat jalannya Jalan Semanggi Timur Yang udah aku bahas di video yang ini Nah kalau kita jalan terus Sebenernya Jalan Semanggi Timur lumayan panjang Terus juga disini ada jalan Bunga Merak Untuk yang jalan Bunga Merak udah aku bahas di video yang ini Nah jalan Bunga Merak ini adalah jalan rayanya atau jalan besarnya Disini ada jalan Bunga Merak 2 Kemudian jalan Dewan Daru yang udah aku bahas di video ini Ini menurutku ya lumayan ya Kalau jalan kaki jadi aku prefer buat kamu yang bawa motor Tapi biasanya untuk mahasiswa baru itu Belum boleh bawa motor sih satu semester pertama Ini peraturannya dulu di via Aku gak tau ya kalau fakultes lain sekarang Ngikuti peraturan kayak gitu juga apa enggak Tapi kalau seandainya gak bawa kendaraan Aku saranin jangan ngekos di jalan Bunga Merak ini Soalnya ya mungkin jalan kaki sekitar 500 meter Kalau misalnya pakai gojek atau ojek online Ya gak apa-apa sih Cuma kalau tiap hari kayaknya lumayan juga biayanya Nah jadi yang lebih deket ini ada di jalan Bunga Pinang Merak Bunga Pinang Merak 1 sama Bunga Pinang Merak 2 Ini udah lumayan deket Yang lebih deket lagi ini ada di jalan Andong Untuk jalan Andong udah aku bahas di video yang ini Terus juga jalan Bunga Andong Timur Andong Barat Terus Simpang Andong Itu juga bisa Dan ini lumayan deket Jadi diakses dengan jalan kaki bisa Tapi aku saranin ada yang jauh lebih deket lagi Yaitu di jalan Bunga Kumis Kucing Kalau teman-teman udah lihat videoku yang ini Itu aku review di jalan Bunga Kumis Kucing Ada banyak banget kosan disitu Dan jalan Bunga Kumis Kucing ini Terletak tepat ya Di belakangnya apartemen Suhat Atau Everyday Hotel Everyday Hotel ini tuh Bener-bener depan-depanan sama UB Jadi sebelah utaranya UB Dari UB bisa lihat Everyday Hotel Dan dari Everyday Hotel bisa lihat Universitas Brawijaya Jadi beneran deket banget Nah cuma ke jalan Bunga Kumis Kucing ini Gak ada jalan tembusannya Jadi harus lewat jalan Andong Barat dulu Karena ya ketutup sama apartemen Suhatnya ini Nah itu di jalan Bunga Kumis Kucing Banyak banget kosan disitu Tapi yang paling deket Dan bagi teman-teman yang nyari kosnya kos eksklusif Letaknya di utara UB Dan bisa diakses dengan jalan kaki Ini aku saranin di jalan Bunga Andong Barat Jadi kalau teman-teman cari ya di Google Map Itu jalannya tepat ada di sampingnya Kober Misetan Suhat Nah ini jalan Bunga Andong Barat Disini banyak banget kosan Dan kayaknya hampir setiap rumah itu Sampingnya kosan-kosan-kosan Rata-rata kosan cewek sih Ada juga yang kosan cowok Udah aku bahas di video yang ini Disitu kosannya rata-rata eksklusif ya Eksklusif dari segi fasilitas Dan juga aksesnya emang deket banget ke kampus Kalau kamu kuliahnya di Polinema Jadi seberang jalannya Bunga Andong Itu udah kampus Polinema Jadi ini deket dan strategis banget Kalau kamu mau jalan kaki Ya ini aku rekomendasiin banget sih Ini jauh lebih deket dibandingkan ke jalan Semanggi Timur Sama jalan Semanggi Barat Itu untuk yang di sebelah utara Nah jadi jalan kaki keluar dikit Udah jalan Soekarno-Hatta Soekarno-Hatta ini pusat ekonomi yang ada di kota Malang Ya itu wilayah-wilayah kampus UB disitu, Polinema disitu Distro dan kafe-kafe disitu Terus juga banyak banget fasilitas lainnya Jadi kayaknya rame terus sih setiap hari Wah ternyata videonya lumayan panjang Untuk di wilayah utara UB aja Nah apalagi kalau untuk wilayah barat, timur, dan selatan Karena itu untuk videonya aku batasin disini aja Bagi kamu yang kuliah di fakultas-fakultas lain Yang tidak aku sebutkan tadi Bisa nonton video selanjutnya disini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye